Intro Halo semua, selamat datang kembali di perkulian daring metodologi penelitian bersama saya Nilam Kemalak Sebelum saya membahas topik hari ini, saya mau menjelaskan dulu langkah-langkah yang akan kalian lalui dalam membuat skripsi nantinya, yaitu sistematika penulisan skripsi Biasanya sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan Kalian bisa lihat di layar, sub-bub apa saja yang ada pada tiap bab Minggu lalu, kita sudah belajar bab 1 alias pendahuluan Bab pendahuluan biasanya terdiri dari 6 sub-bub, yaitu latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan petasan penelitian, serta sistematika penulisan Saya review sedikit ya tentang bab 1 Sepemahaman saya, masih banyak diantara kalian yang masih belum duduk konsepnya untuk pengerjaan bab 1 ini Yang pertama, sub-bub 1.1, isinya latar belakang Seperti yang saya sampaikan di akhir video minggu lalu, latar belakang berisikan fenomena umum tentang topik penelitian Fenomena umum di sini maksudnya data real yang terjadi Bisa dari laporan keuangan, APBN, BPS, dan lain-lain Setelah fenomena umum dibahas, mulailah kita singgung masing-masing variable yang kita bahas di penelitian kita Variable tersebut dibahas definisinya Dibahas teorinya, disandingkan dengan hasil penelitian yang menjadi referensi kita Fenomena dan variable-variable tadi dideskripsikan dengan format mengerucut ke bawah alias pembahasannya dari umum ke khusus Yang diributkan kemarin adalah perkara rumusan masalah Di kampus kita, sub-bub rumusan masalah tidak berdiri sendiri Kalau rumusan masalah tidak di sub-bub tersendiri, artinya rumusan masalah itu dideskripsikan di paragraf-paragraf terakhir pada sub-bub latar belakang Rumusan masalah sebenarnya tidak sama dengan pertanyaan penelitian, jadi jangan salah persepsi lagi ya Berbeda halnya jika rumusan masalah berada di sub-bub sendiri Latar belakang dideskripsikan hanya sampai penjelasan variable Sedangkan masalah yang terjadi, yang menjadi alasan kita mengangkat topik itu, dijelaskan di sub-bub rumusan masalah Kira-kira beginilah gambaran jika rumusan masalah digabungkan dengan latar belakang dan jika dia berdiri sendiri Kemudian kita masuk ke pertanyaan dan tujuan penelitian Kedua sub-bub ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas di pertemuan minggu lalu Kalau lupa, buka aja video minggu lalu, tapi sebelumnya saya jitak dulu ya Setelah itu, kita masuk ke sub-bub manfaat penelitian Manfaat penelitian berisi tentang manfaat penelitian itu dilaksanakan terutama untuk objek penelitian Terus, masuk ke sub-bub ruang lingkup dan batasan penelitian Ini juga sudah saya jelaskan di forum diskusi Google Classroom Ayo coba dilihat lagi Yang terakhir, sistematika penulisan Sub-bub ini berisi penjelasan konten penelitian dari bab 1 sampai bab 5 Nah, kira-kira begitulah perjalanan kita di bab 1 Sekarang saya masuk ke pembahasan kita minggu ini ya Yaitu kerangka teori dan hipotesis Jadi, setelah mempelajari materi ini Teman-teman diharapkan dapat menyusun kerangka teori Membuat kerangka berfikir Dan menyusun hipotesis Tanpa berlama-lama, kita mulai aja ya Oke, ready Let's go Sub-bub pertama pada bab 2 tinjauan pustaka adalah kerangka teori Kerangka teori berisikan teori-teori yang berhubungan dengan variable penelitian kita Misal yang ingin kita teliti adalah pemahaman wajib pajak UMKM mengenai PP23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Maka yang akan dibahas adalah pengertian UMKM Apa saja syarat-syarat usaha yang tergolong UMKM Yang kedua tentang wajib pajak Apa itu wajib pajak? Siapa saja yang dikatakan wajib pajak? Yang ketiga Apa itu pajak penghasilan dan PPH final? Yang keempat PP23 tahun 2018 Isinya Apa aja yang dibahas oleh PP ini? Berapa tarif pajak UMKM? Subjek pajak dan objek pajak bagi PP ini? Yang kelima Penjelasan tentang kepatuhan wajib pajak Dalam membuat kerangka teori ada prosesnya Proses membuat kerangka teori ini ada tiga Yang pertama, mendefinisikan konsep atau variable pada model penelitian Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang akan menunjukkan deskripsi teori yang digunakan Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara variable pada model penelitian Proses pertama dan kedua sudah saya jelaskan di slide sebelum ini Proses ketiga akan saya jelaskan setelah membahas apa itu variable Variable adalah apa saja yang menjadi fokus pada penelitian Secara garis besar, variable dibagi menjadi 4 jenis Yang pertama, variable bebas atau variable independen atau disimbolkan dengan X Yang kedua, variable terikat atau variable dependen atau disimbolkan dengan Y Yang ketiga, variable pemoderasi atau model rating variable Yang keempat, variable antara atau intervening variable Saya jelaskan dulu variable independen dan variable dependen ya Variable independen adalah variable yang mempengaruhi variable dependen Sedangkan variable dependen adalah yang menjadi fokus penelitian Makanya seringkali kalau ditanya apa topik penelitiannya Orang-orang akan menyebutkan topik penelitiannya adalah variable dependennya Yang pertama, setiap terjadi perubahan pada variable independen atau X Pasti ada hubungannya dengan variable dependen atau Y Entah itu hubungan positif atau hubungan negatif Yang jelas bukan hubungan asmara ya Yang kedua, variable independen alias X merupakan sebab Jadi harus duluan terjadi sebelum variable dependen alias Y Karena si X ini adalah efek Kan gak mungkin yang terjadi efek dulu baru sebab Yang ketiga, penjelasan logis harus diberikan untuk menjelaskan mengapa X itu mempengaruhi Y Saya contohkan untuk pemahaman wajib pajak UMKM terhadap PP23 tahun 2018 Dengan kepatuhan WP UMKM Pemahaman WP adalah variable independen alias X Sedangkan kepatuhan WP adalah variable dependen alias Y Nah, untuk poin pertama saya jelaskan seperti ini Pemahaman WP bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan WP Itulah yang disebut hubungan pada poin pertama Sedangkan untuk poin kedua, pemahaman WP merupakan sebab dan kepatuhan WP adalah akibat Logikanya, semakin paham seseorang dengan peraturan perpajakan Maka semakin patuh dia untuk mengikuti peraturan tersebut Ingat hubungan sebab akibatnya Dari kedua variable itu, kita bisa buat rencangan judul penelitian Yaitu, analisis pengaruh pemahaman wajib pajak tentang PP23 tahun 2018 Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Dari judul ini, kita bisa langsung tahu Apa saja variable penelitian yang digunakan si peneliti Untuk mengetahui yang mana yang variable independen dan variable dependen pada suatu judul Kita bisa screening bahwa yang menjadi variable independen adalah Variable-variable yang disebutkan sebelum kata terhadap Sedangkan variable dependen disebutkan setelah kata terhadap Kemudian, kita masuk ke variable pemoderasi Variable pemoderasi adalah variable yang memiliki pengaruh ketergantungan Yang kuat dengan hubungan variable dependen dan independen Kalau dibuatkan bagannya, variable pemoderasi adalah variable yang dilingkari Nah, seringkali sulit bagi kita untuk membedakan variable independen dan variable dependen Saya coba berikan ilustrasi dengan dua penelitian yang berbeda ya Penelitian pertama, teorinya adalah semakin tinggi tingkat pemahaman WP UMKM Mengenai PP23 tahun 2018 Semakin tinggi tingkat kepatuhan WP UMKM Sedangkan penelitian kedua, teorinya adalah Seseorang yang berlatar belakang pendidikan tinggi Memiliki pemahaman yang lebih untuk memahami PP23 tahun 2018 Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat Yang di sebelah kiri adalah gambaran hubungan variable pada penelitian satu jika dimikinkan grafiknya Sedangkan yang di sebelah kanan adalah gambaran hubungan variable pada penelitian kedua Terdapat perbedaan hubungan yang lebih rendah antara pemahaman WP terhadap kepatuhan WP Jika WP tersebut tidak memiliki latar pendidikan yang tinggi Sedangkan hubungan variable pemahaman WP terhadap kepatuhan WP Memiliki hubungan yang lebih tinggi jika berlatar pendidikan yang tinggi Paham kan perbedaannya? Sekarang kita bahas variable intervening Variable intervening adalah Variable yang mempengaruhi hubungan antara variable independen dan dependen Menjadi hubungan tidak langsung Nah karena munculnya variable intervening ini Variable independen tidak langsung mempengaruhi variable dependen Ilustrasinya kita lihat pada gambar di bawah ini Saya contohkan variable interveningnya adalah kesadaran wajib pajak Jadi kalau muncul variable intervening Maka pertanyaan penelitian kamu akan terdiri dari Yang pertama, bagaimana pengaruh pemahaman WP terhadap kepatuhan WP Yang kedua, bagaimana pengaruh pemahaman WP terhadap kesadaran WP Yang ketiga, bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Yang keempat, bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening Nah karena munculnya variable intervening ini Pertanyaan penelitian kamu yang dari satu berubah menjadi empat Kalau kamu pakai keempat variable tersebut Maka kerangka teori kamu ditambah menjadi Definisi UMKM dan skala usaha yang tergolong UMKM Pajak penghasilan dan PPH final PP23 tahun 2018 Latar belakang pendidikan Kesadaran wajib pajak Dan kepatuhan wajib pajak Oh iya, dalam penelitian Variable itu dibahas pada bab 3 Tapi disini saya masukkan penjelasannya setelah membahas kerangka teori Karena akan sangat membantu kita untuk menyusun kerangka teori Kalau kita sudah tahu variable apa saja yang kita gunakan Nah, udah paham kan tentang subbab 2.1? Sekarang kita move on ke subbab 2.2 ya Judul subbab 2.2 adalah review penelitian terdahulu Review penelitian terdahulu berisikan daftar penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian kita Tapi, biasanya review penelitian ini disajikan dalam dua jenis Yang pertama, dideskripsikan pada bodi subbab Yang kedua, disajikan dalam bentuk tabel Dan posisinya bukan disajikan pada bodi subbab Tapi dibuat di lampiran Misalnya kita punya 20 penelitian acuan Penelitian acuan yang kita deskripsikan pada bodi subbab review penelitian terdahulu Cukup hanya 3-5 penelitian Sedangkan ke 20 penelitian acuan Kita sajikan pada tabel dalam lampiran Deskripsi pada subbab review penelitian terdahulu Terdiri dari nama belakang penelitian Dan tahun penelitian itu dipublikasikan atau selesai Selain nama dan tahun penelitian, kita juga harus mendeskripsikan Hasil penelitian si peneliti terdahulu Contohnya ada di layar ya Dan ini adalah format tabel review penelitian terdahulu Yang kita cantumkan di lampiran Judul kolom yang saya contohkan ini tidak baku ya Setelah selesai membuat review penelitian terdahulu Kita buat subbab 2.3 yaitu kerangka berfikir Kerangka berfikir ini berisikan bagan hubungan variable Seperti yang saya gambarkan di pembahasan variable tadi Kerangka berfikir biasanya hanya ada pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif Artinya, pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif Cukup jarang ditemukan kerangka berfikir Contoh kerangka berfikir untuk metode kuantitatif Sesuai dengan topik yang kita bahas tadi dapat dilihat pada layar Bagan ini menggambarkan hubungan antar variable Sedangkan untuk penelitian dengan metode kualitatif Kalau memang diminta membuatkan kerangka berfikirnya Maka kita bisa buatkan bagan seperti yang di layar Kerangka berfikir pada penelitian kualitatif Lebih seperti alur penelitian yang akan kita lakukan Oh ya, dalam penelitian dengan metode kualitatif Istilah variable juga nggak ada ya Kalau kalian tanya kenapa Saya berikan contohnya biar kalian tarik kesimpulan sendiri Misalnya, analisis penerapan SAK etap pada UMKMX Seperti contoh judul di layar Coba tebak apa variablenya Nah, coba kita balik lagi ke pengertian variable Variable adalah yang menjadi fokus pada penelitian Oke, kita simpulkan variabelnya adalah penerapan SAK etap Tapi, variable penerapan SAK etap itu dihubungkan kemana? Nggak ada kan? Dia berdiri sendiri Nah, itulah makanya kalau kalian lihat di bab 3 penelitian Yang pakai metode kualitatif Nggak ada subab yang membahas variable Sekarang kita lanjut ke hipotesis ya Hipotesis adalah dugaan awal kita terhadap hubungan antar variable Hipotesis ini juga nggak ada di penelitian yang menggunakan metode kualitatif Alias cuma ada di metode kuantitatif Terus, banyak juga yang keliru dalam mendeskripsikan penulisan hipotesis ini Di bawah subab hipotesis, kita langsung tuliskan sub-subab 2.4.1 Contohnya, pengaruh pemahaman wajib pajak UMKM mengenai PP23 tahun 2018 Terhadap kepatuan WP Ini merupakan judul sub-subabnya Kemudian, isinya meliputi teori tentang PP23 Teori kepatuan wajib pajak Ditambahkan dengan pendapat peneliti Kemudian hubungan kedua variable tersebut Dan bagaimana hasil peneliti terdahulu tentang penelitiannya Hasil penelitian terdahulu sebaiknya sama dengan hipotesis yang akan kita buat Maka di bawahnya kita buat statement HA diduga pemahaman wajib pajak UMKM mengenai PP23 tahun 2018 Berpengaruh signifik terhadap kepatuan WP Itulah hipotesis yang kita buat Bingung? Yuk kita bahas dulu teorinya Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis Di antara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji Hipotesis ada dua Hipotesis 0 atau dikenal dengan H0 Dan hipotesis alternatif atau dikenal dengan HA H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variable dengan variable lain Ingat, tidak ada Sedangkan HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variable Makanya di contoh sebelumnya yang dibuat adalah HA bukan H0 Karena si peneliti menduga ada hubungan antara variable Terus kalau H0 diterima maka HA pasti ditolak Begitu juga sebaliknya Kalau H0 ditolak maka HA diterima Untuk contoh di layar Kalau hasil uji statistik menunjukkan bahwa H0 diterima Yang berarti tidak ada hubungan antara variable maka HA ditolak Sedangkan kalau uji statistik menunjukkan bahwa H0 ditolak maka HA diterima Yang berarti terdapat hubungan antara variable tersebut Nah kalau kerangka berpikirnya seperti ini Maka hipotesis yang dapat kita susun antara lain HA 1 diduga pemahaman WP tentang PP23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM HA 2 diduga pemahaman WP tentang PP23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM HA 3 diduga kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak HA 4 diduga pemahaman WP tentang PP23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM Dengan kesadaran WP sebagai variable intervening HA 5 diduga latar belakang pendidikan WP memperkuat pengaruh pemahaman WP terhadap kepatuhan WP HA 6 diduga latar belakang pendidikan WP memperkuat pengaruh pemahaman WP terhadap kesadaran WP HA 7 diduga latar belakang pendidikan WP memperkuat pengaruh pemahaman WP terhadap kepatuhan WP Dengan kesadaran WP sebagai variable intervening Bingung? Saya ulang satu persatu ya kerangka berpikir per hipotesis Gimana? Sudah dapat gambaran kan untuk bab 2? Semoga sudah ya Oke sampai disini dulu pertemuan kita di kuliah daring kali ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like and subscribe Bye